Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ketemu lagi dengan saya maknur channel semoga teman teman dalam keadaan sehat semuanya salam agronema nah teman teman di musim hujan ini kita sering melihat media tanam pada tanaman kita itu selalu lembab dan kalau untuk menyiramnya itu kita masih ragu-ragu maka itu saya akan membikinkan tutorial bagaimana cara melacik media tanam yang menyesuaikan dengan keadaan posisi cuaca berhubung sekarang akhir tahun yaitu sampai menjelang awal tahun nanti masih memasuki musim hujan saya akan bikin media tanam musim hujan nah apa saja menjadi bahan ini maka simak terus videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke oke teman teman di depan saya sudah terdapat media tanam yang saya fermentasi selama 2 bulan yaitu ada sekamentah ini baru saya buka dan teman teman bisa lihat itu aromanya tidak membusuk atau tidak bau ini wangi banget ini saya fermentasi dengan formula M4 M4 kemudian adalah kaliandra nah ini yaitu penyimpan air yang sangat kuat jadi saya akan campurkan dengan takaran yang tidak banyak sedikit saja lalu ada humus daun bambu ini salah satu nutrisi makanan yang sudah saya fermentasi juga selama 2 bulan yang itu teman teman bisa lihat ini saya remus saja sudah hancur ini nah ini sudah hancur semua ini sudah siap pakai lalu ada sekam bakar nah ini sudah tidak fermentasi lagi kemudian ada pasir malang nah kelima bahan ini akan saya campur menjadi satu sesuai dengan takaran yang terukur ya nah ini setelah semua tercampur rata kita akan aduk kemudian ini hingga menyatu berata kita masukkan bubuk mengatur kadar pH itu yaitu dolomit kapur dolomit kita atur kadar pH nya setelah kita masukkan dolomit maka kita akan aduk rata lagi kita aduk rata lagi oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita dengan mengenai media tanam ala Magnur dengan komposisi media musim hujan yang porosnya ekstra yaitu dengan menggunakan lima bahan mudah-mudahan mendapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih